Di salah satu ranting pohon yang besar, di belakang warung yang udah tutup, itu seperti ada kakek-kakek yang dia posisi duduknya di atas pohon. Jadi, itu kakek-kakek? Kakek-kakek. Di atas pohon? Di atas pohon. Iya. Dan kalimat yang saya dengar itu seolah-olah mengarah ke kita. Dengan ucapannya dia, budak didil. Itu seolah-olah mengisyaratkan bahwasannya, ini ada hendaki nih di sini nih. Si makhluk-makhluk itu yang sama pohon. Beberapa kalimat dari kanan saya dengar begitu, dari kiri saya dengar begitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Damar Kelana. Kali ini, saya kedatangan seorang narasumber yang mempunyai cerita lumayan horor lah di Gunung Cikurai. Jadi, langsung aja kita ke narasumbernya. Dengan siapa mas? Saya dengan Haris, kebetulan salah satu ketua di tim organisasi pendaki solid Indonesia. Untuk kesempatan malam ini, mungkin saya mau berbagi sedikit kisah ya mas ya. Tentang pendakian kita di Cikurai, yang mana itu dilaksanakan tanggal 10-11 Oktober kemarin. Berarti belum lama juga sih? Belum lama, belum satu bulan ya. Jadi, singkat cerita ya mas ya. Untuk pendakian di Cikurai ini, kita udah agendakan itu satu bulan sebelumnya. Kita udah agendakan, hanya saja setelah dua minggu dari agenda yang sudah terjadwal, itu kita ada kabar duka ya, di mana ibu mertua saya mau meninggal ya. Akhirnya, saya sempat nggak fokus tuh mas. Saya sempat nggak fokus, tapi mau gimana lagi, karena itu udah kita agendakin ya. Akhirnya, kita coba buat tetap lah, pendakian itu harus dilaksanakan. Dalam agenda itu, kita bikin rundown ya mas ya. Untuk meeting point itu ada di base camp Pesona di Cikarang ya. Itu jam keberangkatannya sekitar jam 10 malam dari Cikarang. Ini kita sambil ngopi-ngopi aja mas. Oke, oke siap. Dari Cikarang jam 10 malam? Ya, dari Cikarang, menurut rundown yang kita buat ya, agenda perjalanan, kita berangkat dari Cikarang itu jam 10 malam. Tapi, kita sedikit meleset dari jadwal, karena pada jam 6 ya setelah mahrif, kita ambil kendaraan ya. Nah, baru berapa meter jalan, itu kendaraan kita tiba-tiba mogok, trouble. Akhirnya, mau nggak mau, kita cari montir ya, untuk perbaikan. Setelah kita dapat, sampai jam 12 malam, kita melibatkan dua montir, ternyata kendaraan belum bisa benar, atau masih bisa, belum bisa dipakai. Masih belum bisa itu, mas? Masih belum bisa. Berarti agak terhambat lah, tetapi nggak? Agak terhambat. Itu kita juga sempat firasat. Mungkin salah satu pertanda awal ya. Iya. Karena, kenapa? Kita udah melibatkan dua montir, tapi dari pengakuan masing-masing montir itu, nggak ada yang rusak. Normal gitu. Normal, dan salah satu montir itu juga, dia bekerja di dealer kendaraan merek tersebut. Jadi otomatis, tahulah teknisnya untuk perbaikan. Tapi dari kedua montir tersebut, itu belum bisa nemu solusi. Kendaraan belum benar. Iya. Itu udah jam 12, jam 12 malam. Akhirnya, kita pindah ke opsi dua, kita terpaksa ambil mobil rental ya, dari luar. Dan setelah saya sampai sana, itu anak-anak ya, pastinya udah menunggu ya. Berikut dengan, apa, barang bawaan mereka, beserta kering-keringnya, itu udah disiapkan semua sama anak-anak. Dan akhirnya, kita briefing, berdoa, prepare, singkat cerita, kita jalan mungkin sekitar jam 12.40. Sekarang ke kaki Cikurai. Iya, ke Besken Kiara Jenggot. Di perjalanan, semuanya lancar. Semuanya lancar, aman. Hanya saja emang, karena di dalam mobil kita terlalu asik ngobrol ya, akhirnya kita terbawa suasana yang harmonis, yang asik, sampai Besken Kiara Jenggot, itu sebagian rekan kita itu gak tidur akhirnya. Begadang tuh. Begadang. Otomatis kan, imunitas tubuh menurun. Kita lelahkan ya. Ditambah lagi apa, mas? Cuaca pagi itu tuh, hujan. 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 Nah, sebelum perdakian, kita sempat briefing lagi. Nah, disitu saya kaget, mas. Saya kaget. Saya berangkat dari Sekarang, itu 10 orang. Yang mana, nanti dari tim pesona Badung, itu ada sekitar 3 orang. 3 orang. Kita ketemu di Basecamp. Setelah briefing sebelum perdakian, saya sempat kaget, karena ternyata, itu barang bawaan, satu orang, satu keril. Jadi, kalau di total, itu ada 13 keril. Jadi, satu orang, satu. Satu orang, satu. Yang dari Sekarang sendiri, yang 10 orang, ternyata juga ada 10 keril. Emang nggak di minimis lagi? Nah, itu kan, udah di prepare anak-anak ya sebelumnya, karena kita terhambat masalah kendaraan yang tadi, jadi kita datang, briefing, langsung muatan masuk, kita langsung jalan. Kejar waktu juga. Agar ada tim pengganti, kalau dua orang lagi. Apalagi, belum tidur kan? Asik di mobil. Karena terlalu asik di mobil. Ngobrol. Setelah saya sempat ngitung, itu ada 10 keril. Kita briefing lagi. Jadi, akhirnya saya minta, dari 10 keril itu, kita kompres. Termasuk saya juga, mengompres beberapa keril, yang akhirnya, dari 10 orang itu, kena 5 keril, sama satu tambahan daypack. Jadi, 6, 6 tas. Ya, dari 10 anggota. Kalau yang dari Bandung, mereka memang, dua keril, satu daypack, yang memang udah termesuk, perlengkapan mandiri. Ya, kalau di kita kan, masih dibagi, logistik sendiri, perlengkapan tenda sendiri, terus, lain-lain sendiri, kayak baju ganti, sleeping bag, dan lain sebagainya. Setelahnya, kita urusin maksi, dan lain-lain. Singkat cerita, dalam keadaan yang, memang cuaca juga, nggak bisa di, krediksi ya mas ya. Akhirnya, mau nggak mau, dalam keadaan yang gerimis, kita juga, naik akhirnya. Tetep jalan, tetep jalan, tetep jalan. Tapi pakai jas hujan mas ya. Ya, sebagian dari kita, pakai jas hujan, yang nggak pakai jas hujan juga, itu karena, udah waterproof ya. Untuk, gearnya sendiri, udah aman. Nah, singkat cerita, kita sampai di, pos satu. Di pos satu. Di pos satu. Singkat cerita. Dari pos si maksi ke, pos satu berapa aja mas ya? Nah, kalau di rundown yang kita buat, itu, estimasi waktu, kita 60 menit. 60 menit. Ya, ternyata keadaan di lapangan, itu sekitar 90 menit. Di situ, kita udah bisa menghitung loss waktunya. Sekitar 30 menit. Dari base camp ke pos satu, perjalanan seperti biasa, aman lansar, terkendali. Di pos satu, ini, keanehan kedua terjadi mas. Yang mana, ada salah satu, bapak warung, bapak warung ya, yang jualan. Itu, itu sempat ngomong sama temen saya. Sempat ngomong sama temen saya, bahwasannya, lo mas ini kok kesini lagi, gitu. Temen saya, karena berhubung dia baru naik, baru pernah juga itu ke Cikurai, dia bingung. Saya baru pernah pak, enggak. Saya sering lihat masnya, hampir tiap minggu, masnya kesini. Jadi di pos dua? Iya, di pos satu. Di pos satu, di pos satu. Jadi sih, bapak warungnya sampai ngomong begitu, sih mas tiap minggu kesini. Sedangkan, temennya, baru pertama kali. Akhirnya, daripada, dibiarkan nanti semakin lebar, kita skip di situ. Kita alihin, pembahasan ke yang lain. Dari pos satu aja, kita sempat observasi ya, sama beberapa anggota juga, mereka sempat kelelahan. Akhirnya kita di break di situ, agak lama. Agak lama di pos satu. Agak lama. Rencananya kita break sekitar 15 menit. 15 menit, baru lanjut jalan lagi. tapi, karena udah siang juga, waktu itu sekitar jam 12 siang, sampai pos satu, kita, apa namanya, sholat jujur dulu ya. Selanjutnya, kita bikin cemilan ringan ya, air waktu bakar, dan hari tayu. Karena kita belum, kemasukan apa-apa, dari base camp juga. Belum sarapan. Belum sarapan. Belum sarapan, belum matang. Hanya sekedar minum air putih. Akhirnya, sampai pos satu, bikin cemilan. Singkat cerita, jam setengah satu, kita lanjut. Naik. Lanjut lagi berarti? Lanjut lagi. Naik. Tujuannya pos dua ini? Tujuannya pos dua. Nah, dalam perjalanan di pos satu ke pos dua, itu, tiba-tiba, anggota, kita yang dari Bekasi, itu mengalami terkilir kaki. Insiden kecil lah, dalam pendakian. kaki-kaki dia terkilir, pas di luputnya, akhirnya di situ, kita kasih pertolongan pertama ya. Ada rencana juga, kita bawa turun. Setelah kita diskusi, ternyata dia masih mampu, untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya, kita memutuskan, lanjut jalan. Berhubung, ada teman kita yang, mengalami cedera, otomatis, perjalanan pendakian kita, agak sedikit, terhambat, agak sedikit lama. Dari pos dua, lagi-lagi, hujan makin keras. Mendekati pos tiga, udah agak gerimis ya. Sampailah di pos tiga, hujan kembali mengguyur, hujan kembali mengguyur, mau gak mau, akhirnya kita harus, bikin shelter. Kita bikin shelter di pos tiga, gear seadanya ya. Kita cuma buka, place sheet aja, tiga kali empat, buat menampung, sekitar 13 orang. Jadi mau gak mau, ternyata di situ, sempat ada yang menangis juga. Menangis itu, salah satu tim kita yang dari, Tangrang. Itu wanita? Wanita. Di tiga belas rogongan itu, itu tiga di antaranya wanita. Berarti tiga wanita. Tiga wanita, yang sepuluh matang. Sempat menangis, kita juga sempat khawatir. Kita buka obrolan, ternyata hanya, air mata terharu. Bahwasannya, Alhamdulillah, kita udah nyampe di pos tiga. Oke. Untuk yang lain, beberapa tim dari kita juga, udah kelelahan, dua orang sempat tertidur juga, saking lelehnya ya mas ya. Dan di situ, kita buka diskusi. Yang akhirnya, membawa kesimpulan ke, pembagian rombongan. Lima orang, kita tugasin untuk, ngetep. Jalan dulu. Peralatan yang di bawah, teda, perlengkapan masak, kompor, dan lain sebagainya. Memang, untuk tujuan, buka teda dulu. Buka teda dulu, masak-masak ringan dulu, sambil nunggu kita. Atau memang, kalau memungkinkan, yang di atas, bisa turun lagi. Ikut, bawain barang-barang yang di bawah. Karena, yang kita, kasih asesnya buat ngetekan, memang yang punya, power lebih lah istilahnya. Sudah kuat, masih kuat mas ya. Sudah kuat. Dari situ, sepakat, lima orang ngetep. Jadi, rombongan terpecah, menjadi dua ya mas ya. Menjadi dua. Menjadi dua, tapi tetap, koordinasi, kita tetap, terjaga terus. Terjaga terus. Setiap menit, kita selalu koordinasi. Saling memonitor. Kebetulan kita pakai, hematologi juga. Pakai HT. Iya. Jadi, agak sedikit membantu ya mas ya. Lima orang ngetep, jalan duluan, pasang lidur baru di situ, orang Bandung. Akhirnya, saya sendiri backup, rombongan belakang. Yang masuk tiga wanita itu. Yang tiga, yang enggak, yang dua. Karena yang satu, ikut ngetep. ikut naik. Yang dua, saya backup, ada di rombongan belakang. Di situ juga kita lost time juga. Yang mana, kita rencana istirahat, hanya sekitar 10 menit. Ternyata di situ, kurang lebih, hampir satu jam. Dan, hari udah mulai agak gelap itu. Mulai agak gelap. Sore, sore, mendung, dihajar kabut, hajar gerimis, jarak bandang mungkin sekitar 10 meter aja. Berarti, lumayan ketara juga ya. Pekat, lumayan pekat. Dari pos satu dihujanin, pos dua dihujanin. Iya. Jadi, dihajar hujan, dihajar angin juga ya. Setelah di pos tiga juga kabut, udah mulai pekat. Jarak bandang udah mulai terbatas. Oke, setelahnya kita prepare, tutup shelter. Kita lanjut jalan ke pos empat. Pos empat. Iya. Estimasinya berapa lama tuh? Untuk, dari pos tiga. Untuk estimasi kita dari pos tiga ke pos empat, itu satu jam. Satu jam? Iya. Karena kita memang, gak terlalu expert juga. Iya. Kita jalan umum aja gitu. Tapi, karena salah satu sidra, otomatis perjalanan menjadi lama. Yang mana, ketika dari pos tiga ke pos empat, ternyata, hampir dua jam. Tua jam. Hampir. Hampir dua jam. Untuk perjalanannya sendiri, dari pos tiga ke pos empat, lancar, hanya faktor eksternal aja ya. Seperti hujan, kabut, angin kenceng, itu aja. Untuk teman-teman pendaki, pasti itu hal yang biasa ya. Untuk faktor eksternal. Nah, di pos empat ini, sedikit ada, ada, apa, tanda-tanda lagi mas. Sedikit ada tanda-tanda lagi. Kita memang gak lama, break di pos empat. Karena, sebelum kita naik, emang kita dapat wejangan ya. Dapat saran, jangan kelamaan di pos empat. Mungkin tujuan dari, para ranger di bawah, agar kita gak kemalaman di jalan ya mas. Waktu itu kita, masih berpikir positif aja. Waktu itu kita juga sempat, apa namanya, foto-foto di situ. Itu udah mulai agak, gelap itu mas. Udah mulai masuk malam lah ya. Udah mulai, sebentar lagi mahrif lah. Karena kita kan di hape pasang alarm adhan juga ya. Nah, di situ, itu saya sempat, sempat ya mas ya, sempat sekilas, itu memandang ke atas. Emang, saya sendiri itu kebiasaan, kalau setiap break, itu kita, apa namanya, lihat-lihat sekitar. Memanjakan mata lah istilahnya. Iya. Di, di salah satu ranting pohon yang besar, di belakang warung yang udah tutup, itu seperti ada, kakek-kakek, yang dia, posisi duduknya di atas pohon. Jadi, itu kakek-kakek? Kakek-kakek. Di atas pohon? Di atas pohon. Di atas pohon itu kakek-kakek. Cuman, karena saya dalam kondisi lelah juga, saya skip itu, nggak mau saya tanggepin, tapi tetap di pos 4, kita buka briefing lagi, untuk, apa, kita berdoa. Karena kita udah mulai, rasanya tuh udah mulai, nggak enak. Akhirnya kita buka, briefing lagi, di pos 4, kita berdoa lagi. Nah, di pos 4 itu, kita juga sempat monitor, posisi tim kita yang efek di atas, ternyata dia juga, kehajar hujan juga. yang mana akhirnya, dia belum sampai di pos 5. Akhirnya kita jalan dari pos 4 itu, mas. Itu emang luar biasa tracknya ya. Buat pendaki yang mungkin, ke Cikurai via Kiara Janggot, udah terkenal. Tuh pos 4 ke atas itu udah, mantep tracknya. Cobain dah. Cobain. Wajib itu. Enak banget tracknya. Nih, mau tanya nih mas. Iya. Masa iya sih, ada kakek-kakek, di atas daun pohon gitu. Ranting. Di atas daun pohon ya. Di ranting. Ya kalau dipikirkan, nggak masuk logika lah. Iya. Ya itu, sebenarnya dari hati aja tuh udah, berbicara gitu. Iya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi, ekspresi mas tuh gimana? Jadi saling tatap. Saling tatap. Saling tatap, pas kita lagi liat-liat sekitar, kita saling tatap. Lokasinya persis di belakang warung yang udah tutup. Pekas warung kali ya mas. Pekas warung. Kakek-kakeknya, kiri-kiri gimana mas? Penampilan lah. Nah, karena kita sempat bertatap muka. Iya. Cuman, saya nggak mau nanggepin ya. Akhirnya, setelah beberapa detik ya, saya nurunin pandangan mata. Iya. Saya begini aja. Tapi, dalam hati saya, mungkin saya capek. Kita masih berpikir positif waktu ini. Mesti lancar tuh bahkan ya. Iya. Masih lancar. Masih berpikir positif aja. Masih. Iya, mencoba berpikir positif. Kita juga bawa delapan orang ya. Rombongan belakang. Dua cewek, satunya positif jidrat ya. Dan, satunya udah nangis-nangis. Tapi, nangis terharu ya. Waktu di pos tiga ya. Iya. Oke, singkat cerita dari pos empat, setelah kita buka briefing, kita doa, kita lanjut lagi tuh udah, udah, udah gelap sih, udah gelap. Cuman kita nggak tahu, itu jam berapa ya. Karena, kita nggak keluarin HP juga, posisi grimis. Nah, kita paling baru naik, sekitar 20 menit, dari pos empat. Ternyata, hujan makin gede. Terus, makin jadi lah ya. Makin jadi hujan. Akhirnya, beberapa temen kita yang expert juga, sempat ngecek tuh, check lock istilahnya. Karena mau nggak mau, kita harus buka shelter lagi. Mau nggak mau. Mau nggak mau, harus buka shelter lagi. Akhirnya, kita nemu lokasi tuh. Tapi, agak curam juga lokasinya mas. Mungkin sekitar, 40 derajat lah. 40 derajat. curam, tempatnya sempit, curam, sebelahnya juran. Tapi, nggak mau. Tapi, mau nggak mau, kita harus buka. itu disitu kita sampai memasuki mahrib. Waktu mahrib. Sampai magrib. Waktu mahrib. Dan, angin semakin keceng. Semakin menjadi. beberapa temen kita juga udah mulai gerak tubuhnya udah mulai kedinginan. Ini kedinginan. Ini kedinginan antara gejala mau hipotermia atau? Belum. 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 Itu baru awal. Awal. Masih termasuk kedinginan. disitu kita sempat diskusi ringan. kita mau nggak mau harus gerak. Yang pertama, kita nggak bisa berdiam diri dengan kondisi situasi seperti itu. Shelter kita nggak, bukan divak ya, hanya sekedar tutup aja. kanan-kiri masih dihumpas angin. Bahkan, tali flashed kita sempat lepas. Angin gitu ya, Mas. Temen-temen udah pernah menggigil. Akhirnya kita deadline nih. Jam 6.15, telap-telapnya jam 6.20. Mau nggak mau, mau hujan, mau greenish, kita harus gerak. Iya. Posisinya udah gelap, udah pekat. Dan thread-nya pun licin, Mas. Licin. Alhamdulillah tuh, sekitar jam 6.20 udah mulai. Hujan udah mulai agak reda. Udah mulai reda. Cuma untuk kecepatan angin masih sama. Mungkin di atas 20 km per jam. Nah, kita tutup shelter. Disitu ada kendala lagi, Mas. Penerangan, center, yang kita bawa, itu ada di robongan depan. Itu di bawah semua? Di bawah semua. Nah, untuk penerangan saat pendakian malam, itu pakai apa? Untungnya, saya pakai waistback ya. Dimana di situ tuh selalu kita sediakan gear-gear cadangan. Yang di luar kelengkapan tim kita. Kita selalu bawa cadangan. ada 3 center cadangan dan 1 center bantuan. Senter dari HT yang kita pakai. Dari 3 center itu, kita bagi ke 8 orang ya, dengan 1 center 3 orang lah. Akhirnya kita lanjut jalan. Nah, di situ pas awal mulai jalan, kondisi saya juga udah mulai udah mulai menurun nih. Karena temen kita ada 2 orang yang udah gak mampu dia bawa keril itu pupuk ke kita. di atas 2, di depan 1, sama waistbacknya sama. Sampai kita posisi nengep aja begini. Karena ketutupan. Jadi kita bawa 3 keril. Nah, emang sebetulnya itu bukan porsinya. 1 keril aja capek mas. Apa lagi 3 keril. Itu sebetulnya bukan porsinya. Tapi mau gak mau ya. Nah, setelah kita jalan, untung tuh udah ada yang agak seger tuh. Keril saya bagi lagi, jadi kita udah sesuai. Porsinya, ya. Nah, waktu itu kita posisinya gelandang mas. Gelandang tuh, kadang kita di depan, kadang kita di tengah, kadang kita di belakang. Fungsinya kita monitor gitu. Monitor. Kadang kalah kan ada salah satu tim kita atau temen-temen pendaki lain yang ngerasa ketika kita ada kendala kita gak mau ngomong. Kerasa, nanti ketika kita ngomong seolah-olah kita ngerepotin gitu. Padahal sejatinya harus transparan. Iya, betul. Makanya kita sambil jalan, posisi saya itu gelandang. Sambil buka obrolan juga. Benar. Nah, pas memasuki tanjakannya, agak curang juga ya. Itu, temen kita satu jatuh. Terkleset, jatuh, dan, iya, buling-buling dia melarak. Untungnya, dia masih bisa meraih satu akar. Jadi, dia cuma satu tangan. Iya, iya. Satu tangan. Belinding, untung, masih megang akar, kalau gak megang itu gimana mas? Nah, itu kalau gak sampai dia gak bisa ngeraih si akar itu, kemungkinan itu jaduh patah. Karena apa? Itu udah jurang itu. Udah jurang. Ditambah posisi hujan begitu kan, untuk evakuasinya kan, pasti, susah. Tapi, setelahnya kita refleks. Reflex. Jadi, saya waktu itu posisi di tengah, ya, namanya refleks ya mas, ya. Kita, sempat gak kontrol juga, lari ke bawah langsung, tangkep dia. Tangkep. sama saya. Nah, karena mungkin dia lebih berat dari saya mas, kita mau dua-duanya, mau peseret malah. Untung, belakang kita juga cekatan. Cek, tangkep karil saya. Iya. Dan kalimat yang saya dengar itu, seolah-olah mengarah ke kita. Dengan ucapannya dia, iya, budak di dia. Itu, seolah-olah mengisyaratkan bahwasannya, ini ada, rendah kini di sini, ini. Si, makhluk-makhluk itu, yang sama kompik. Beberapa kalimat dari kanan, saya dengar begitu, dari kiri saya dengar. Terima kasih telah menonton!